PEMBICARA 1 Joko Haryanto, salah seorang supir bus AKDP jurusan Yogyakarta-Bandung, pasrah tuhukan aturan tipa marentah patalijeng di pahing nambangan anak angkutan mudi kelebaran. Lianti memiti tanggal genep tepika 17 Mei 2020 hiji, pihak pausahaan mereken sakum napagawe. Padahal penghasilan anak ayu nage bekin nyerorot tepika 50 persen batan sasari disaprak COVID-18 mahabu. Di Rinage Pasrah Nyumponan Sakumna Pasaratanti, petugas anung ngalakonan operasi gabungan di Terminal Cicahempoe Salasa Isuk-Isuk 27 April 2020 hiji. Sudah siap. Kalau nanti tanggal 6 sampai 17 beroperasi nggak Pak? Tanggal 6 sampai 17 menurut informasi di kantor tutup total, libur. Libur total dari tanggal 6 sampai 17. Jadi bis dari jam malam 00, tanggal 6 itu sudah tidak membawa penumpang. Gimana nih pendapatnya soal kebijakan pemerintah itu? Ya kalau saya sih gimana Bu ya, saya sebagai driver ya kita ngikutin aja lah apa kata peraturan ya. Jadi kalau kita melanggar peraturan kita di salah, kalau sampai kita mengabekan ya apalagi ya kita ikutin aja peraturan yang berlaku gitu. Mang puluh-puluh petugas Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan, Tepika Polisi, Mariksa Sabanbes AKDP Anumangkal di Terminal Cicahem, Kota Bandung. Cik Kepala BPTD Wilayah Salapan, Jawa Barat, Kementerian Perhubungan, Deni Michelle Adlan, Eta Kegiatan Teh Mangrupa Operasi Gabungan Kernyosialisasi Ken Kawarga, Patalijeng Pemahing Nambangan Anak Angkutan Mudik Lebaran. Sama lah pihak nage ngecek dokumen administrasi turta rem cek kendaraan. Masih cek deni, samemeh tanggal genep tepika 17 Mei 2020 hiji, bus AKDP masih bisa ngangkut panumpang, tapi ayak kontrol anumang rupa panggengti pihak na. Pangnak itu dirong bakal rea numarudik tisaprak samemeh tepika 1 tas tanggal genep tepika 17 Mei 2020 hiji. Selama di waktu belum yang penyekatan itu, 6-17, mereka bisa melakukan berbagian, tapi memang ada kontrol dari kami, ya mungkin sedikit ada peringatan lah. Karena memang ada potensi di rentang pra dan pasca angkutan 6-17 itu yang lumayan menjadi potensi akan orang melakukan perjalanan. Itu yang kita antisipasi dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Sajroning Kitu, Kepala UPTD 2 Dinas Perhubungan Jawa Barat, Agus Didik Suseno Ngecesgen, Lianti Cicahem, Eta Operasi Gabungan Gedi Lakonan di Purwakarta Turta Terminal Ciakar Kabupaten Sumedang, pihak nage nyorang sosialisasi protokol kesehatan, dumih kesehatan turta kasalamatan masyarakat mangrupaan utama. Sudah dilakukan di Purwakarta, kemudian hari Kamis nanti akan dijadwalkan di Terminal Ciakar Semedang. Itu, ini yang sudah bagaimana disampaikan tadi, bahwa sosialisasi terkait dengan penyediaan mudik di tahun 2001, ini kita lakukan bersama-sama dengan stakeholder agar diketahui oleh masyarakat. Kemudian, terkait dengan progres agar diketahui oleh masyarakat, karena bagaimanapun kesehatan dan keselamatan masyarakat itu yang diuntamakan. Jadi keselamatan itu, baik itu pandemi maupun penyediaan mudik itu tetap diuntamakan, dipentingkan. Di Jauh Barat, pemahing nambangan anak angkutan mudik lebaran di Cindeken bakal dilarap genti memiti tanggal genep tepikat 17 Mei 2020 hiji. Tapi di netanggal sakitu, di nahambalan wilayah aglomerasi Nyaita Bandung Raya, masyarakat masih bisa ngalakonan lalampahan.